Ini perempuan Dan ini yang sering mereka dengarkan Perempuan ngapain sekolah tinggi-tinggi? Sekolah dan kuliah cuma buang-buang uang Toh ujung-ujungnya juga di dapur dan ngurus anak Hmm, apa betul demikian? Stigma-stigma terhadap perempuan kayak tadi Enggak lepas dari budaya patriarki di Indonesia Padahal studi membuktikan bahwa pendidikan penting untuk perempuan Reset ini mendapati perempuan yang lebih terdidik Cenderung punya pekerjaan dengan gaji layak Dan membesarkan anak dengan cara yang lebih baik Yep, gak cuma itu Dalam penelitian ini, mayoritas respondennya 60 hingga 90% Merupakan perempuan berpendidikan tinggi Bilang bahwa lebih sedikit yang mengalami ketidakstaraan di tempat kerja Pendidikan tinggi juga bikin perempuan lebih bisa berpartisipasi Di pasar tenaga kerja formal Untuk mendapatkan pekerjaan bergaji lebih tinggi Nah, sampai sini masih percaya kalimat Perempuan jangan sekolah tinggi-tinggi Justru, perempuan itu mesti berpendidikan Supaya makin berdaya dan mampu berkontribusi Raden Ajeng Kartini adalah contoh paling terang Punya kesempatan bersekolah di tengah keterbatasan Bikin Kartini peduli emansipasi perempuan Salah satunya, kesetaraan hak di bidang pendidikan Pada 1903, ia bikin sekolah khusus perempuan di Jepara April 1991, buku Habis Gelap terbitlah terang Yang berisi pemikirannya soal pendidikan perempuan Jadi cikal bakal naiknya awareness soal pendidikan Nah, di era sekarang, kontribusi perempuan jauh lebih beragam Kamu tentu tahu dengan sosok yang satu ini Ya, Gregoria Mariska Tunjuk, atlet bulu tangkis putri Penyumbang medali pertama Indonesia di Olimpiade 2024 Gregoria harus jatuh bangun dan melalui jalan tak mudah Untuk sampai ke pentas Olimpiade Sepanjang karirnya, ia berkali-kali gagal Dan berkali-kali pula bangkit Untuk menjadi seorang juara di perbagai kompetisi dunia Latihan keras dan konsistensi adalah kunci kesuksesan Gregoria Atau ini, sosok yang berani bersuara lantang di forum-forum dunia Retno Marsudi Retno mengaku ia adalah nobody Orang biasa tanpa privilege Kegigihan dan kerja keras mengantarkan Retno menjadi menteri luar negeri RI 2 periode Di pemerintahan Presiden Joko Widodo Gak ketinggalan ada Farwiza Farhan Yang mendidikasikan hidupnya sebagai aktivis lingkungan Dan masih banyak lagi kontribusi di bidang lain And yap, semuanya berpangkal dari pendidikan Sayangnya, gak semua perempuan punya privilege Untuk bersekolah bahkan hingga ke perguruan tinggi Salah satu penyebabnya, biaya kuliah mahal Laporan Harian Kompas 2021 mendapati Biaya studi naik hingga 6,03% per tahun di masa depan Belum lama ini, polemik soal melambungnya uang kuliah tunggal alias UKT Lebih dulu bergulir Sejumlah kampus bahkan melaporkan kenaikan UKT 300 hingga 500% Pada titik inilah, skema bantuan finansial diperlukan Yap, beasiswa salah satunya Yang menarik, ada beasiswa yang mengkhususkan perempuan yang ingin bersekolah atau berkuliah ke perguruan tinggi Ia adalah bintang beasiswa yang digagas glow and lovely Program bintang beasiswa ini telah dimulai pada 2017 Dan terbuka bagi seluruh calon mahasiswa perguruan tinggi dengan syarat maksimal 3 tahun setelah lulus SMA Beasiswa ini bertujuan memberi kesempatan bagi perempuan mengenyam pendidikan tinggi Harapannya agar mereka bisa terus bertumbuh dan mampu berkontribusi ke masyarakat Setidaknya sudah ada 405 perempuan yang mengikuti beasiswa ini dan tersebar di seluruh Indonesia Bagi kamu, bisa nih ikut daftar beasiswanya Informasi soal beasiswa ini bisa kamu cari tahu lewat Instagram at glowandlovely underscore ID Karena periode pendaftarannya cuma 1 kali setahun Yep, ini bisa jadi salah satu jalan bagi kamu untuk terus belajar Mengenal potensi diri dan menjadi wanita yang memiliki pendidikan tinggi Terima kasih telah menonton